Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Ketemu lagi sama Yayu Poppy Yayu Poppy lama banget ini Mulutnya pengen komentar soal tiang bendera Guys, tapi setiap 17 Agus tiang bendera itu selalu jadi perhatian Kenapa? Tau gak alesannya? Ngerti orang kok, pada Kue gara-garanya saben, saben Setiap kali ada 17 Agustus, upacara Kenapa selalu ada yang panjat tiang bendera? Kenapa harus dipanjat? Kenapa sih? Emang gak bisa dimiringin gitu di bautnya? Itu kan tiang bendera ada baute ya Pinggiri-pinggiri, terus dimiringin dulu Dikendorin dulu, dimiringin set Talinya diambil Apain gak nih untuk dipanjat, panjat, panjat Atau kan melorot ke priwe? Ayo! Kok padahal deleng bapak video saya viral terakhir ini? Kamu masih inget gak? Sekitar di tahun 2018 itu ada Day Johnny Dia adalah salah satu pahlawan yang viral banget Karena manjat tiang bendera Dia waktu itu masih kecil ya Dan dia manjat tiang bendera itu sendirian Demi biar upacaranya tetap berjalan dengan lancar Dia narik itu talinya Biar bisa ngibarin bendera Betapa heroiknya cerita itu ya teman-teman Sampai saking viralnya Dari jenderal Dari berbagai menteri Sampai presiden Sampai Was pokoknya Tokoh-tokoh penting gue pada Medeki si Johnny Semua deketin Johnny Karena mereka menaruh perhatian yang luar biasa besar Dengan keberaniannya si Dek Johnny ini memang jos Terakhir tuh kalau gak salah Sekarang dia hidupnya di asramantara gitu ya Nah ternyata mungkin kisahnya Dek Johnny ini menginspirasi Banyak sekali orang-orang yang ingin juga Memperlihatkan aksi heroiknya Dengan naik yang bendera gitu ya kan Lagi acara upacara 17 Agustus Terus ternyata talinya nyangkut di atas Mau diambil susah Anu dur banget sih Aduh dadakan harus dipanjat Mau di itu Aku tuh jujur gue ya lor Agak bertanya-tanya gitu loh Emang gak bisa itu Tiangnya di Serit Dipengkokin Atau dimiringin Atau itu kan Di tiang bendera itu kan Di bagian tengah ada kayak baut gitu Nah mungkin bautnya kayak dikemburin gitu Terus diturunin sedikit Buat ngambil talinya apa harus bagi panjat gitu loh Bukan kenapa-kenapa Yayu Pome itu cuma deg-degan Rasanya anggerdelen kayak gue Nanti anung bok jatuh Itu tingginya gak cuma 1 meter ya Ada yang 2 meter, 3 meter bahkan Berapa bok? Anasin 5 meter bareng bok Dure Maksudnya itu bukan tinggi yang Orang itu naik pogon mangga Itu enggak loh Itu tinggi banget Belum juga faktor itu Bahayanya gimana sih? Ya Kalau naik Kayak yang terakhir ini Kalau gak salah di daerah Lampung Apa dimana sih itu? Ada orang Mau menyelamatkan Tali bendera yang tersangkut Sampai akhirnya dia naik 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 Ternyata tiangnya Peruk Rubuh Apa orang bahaya banget Coba kayak gitu Bok Aku rasanya anggerdelen kayak gue ya Perasaanku itu sangat berdebar-debar Antara aku tuh takut Eh mbok nanti jatuh Atau yang kedua Eh mbok nanti Tiangnya itu Patah Di tengah jalan Gak kuat menopang berat Atau Eh mbok nanti lagi Manjat-manjat-manjat Selananya melorot Bisa bahaya kayak gitu terjadi Loh Kayak gitu loh Ini Armel upacara bendera Wess berjujur Ngadek Gini Udah mau siap-siap Nunggu ya kan Eh nungguin Itu orang Aduh Ini lagi upacara Apalagi nonton film thriller Lagi upacara Apalagi nonton film horror Eh Deni banget Kalian Ini gak sih Sempet memikirkan Itu gak Keselamatannya itu loh Gimana itu loh Kalau ada apa-apa Eh mbok Nanti kakinya Kenapa-napa Itu jatuh dari Ketinggian loh Ya Tinggian Bukan anung Jatuh dari jendela Biasa Kayak gitu Jadi aku Bertanya-tanya Pada produsen Tiang bendera Di Indonesia Sebenarnya Pembuatan tiang bendera Itu Apakah Tiang bendera Kalau ada apa-apa Talinya itu Harus dipanjat Ada gak sih Formula khusus Untuk mengatasi Solusi Mengatasi solusi Untuk mengatasi Masalah Dan memberikan Solusi yang tepat Tanpa harus Manjat Dan mempertaruhkan Yonek nyawa Ya bisa jadi Mempertaruhkan nyawa Itu loh Dan mempertaruhkan Jiwa dan raga Kalau jatuh Ada apa-apa Nah itu Bisa gak sih Sebenarnya Coba produsen-produsen Tiang bendera Di Indonesia Dijelaskan ke aku Aku gak tau Yang kayak gitu Cuma Kadang miris Ngeliatnya Eh mbok Nanti jatuh Gimana lah Melas Viral maning Viralnya bukan karena Jadi pahlawan Malah viral kecelakaan Mbok ya Kepriwe Jejal Kepengen nulung Teng malah isin Biar penyelenggara Upacara bendera Yang terhormat Bapak dan ibu Penyelenggara Upacara Juga para petugas Mohon Coba Ini di Perhatikan Barangkali Eh mbok Ada sesuatu Yang kita gak tau Di luar dugaan Ya minimal banget Udah tau gitu Cara ngatasinya ya Gak harus dipanjat Tapi digimanain gitu Yang kita tuh safety semua Jadi gak ada yang korban Gak ada yang jatuh Gak ada yang kenapa-napa gitu loh Kalau misalnya mau Narik bendera Ini talinya dipastikan Kalau sehari itu Ternyata Sehari sebelum Upacara bendera Udah dipastikan Safety Tapi nanti Kalau ada apa-apa Harus gimana nih Nah itu loh Itu yang harus kita tau Nah Selain itu Saya ngawab petugas bendera Yang juga harus Diajarin juga Jadi supaya Kedepannya itu Jangan lagi lah Ada manjat-manjat Yang bendera Melas Mbok Kenapa-napa lah Gue Kepikiran Kadang-kadang Tidak bisa Hehehe Orang lembok Aku cuman Perasa Gimana gitu loh Emang gak bisa gitu Yang pega itu Gak di Bisa orang ya Kira-kira Kira-kira